Kasus harian COVID-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai menurun selama pemberlakuan PPKM level 4. Angka keterisian rumah sakit juga turun menjadi 70%. Bupati Bogor, Ade Yassin mengungkapkan angka COVID harian di Kabupaten Bogor mulai menurun jika dibandingkan dua pekan sebelumnya yang mencapai seribu pasien perharinya. Jumlah itu terus menurun mencapai 500 hingga 600 pasien. Penurunan kasus membuat tingkat keterisian rumah sakit juga menurun. Keterisian jumlah tempat tidur untuk pasien isolasi turun 70%. Sementara tingkat keterisian ruang ICU turun menjadi 80%. Penurunan angka COVID juga membuat dua pusat isolasi di Bogor mulai kosong yakni di pusat isolasi Cibogo Puncak dengan total 60 tempat tidur hanya diisi 6 pasien. Sementara di pusat isolasi Kemang berkapasitas 84 tempat tidur hanya terisi 22 pasien saja. Bupati Bogor, Ade Yassin meminta warga setempat mematuhi protokol kesehatan. Mkap Bogor juga meminta pemerintah pusat menambah stok vaksin untuk kepentingan vaksinasi masyarakat. Bupati tidak turun langsung untuk bagaimana membantu rumah sakit telah penyediaan oksigen. Nah tapi sekarang ini bornya sudah turun Alhamdulillah sudah 80%an dan rumah isolasi juga sudah turun. Sudah sekitar 50% jadi ini IGD-nya juga sudah tidak ramai lagi. Biasanya IGD kemarin sampai keluar sampai tenda sekarang ketendanya sudah kosong IGD-nya juga sudah mulai jalan seperti biasa. Mudah-mudahan terus tidak lagi bertambah tapi trennya turun terus begitu. Jadi ini sudah cukup membaik dan dibandingkan dua seminggu-dua minggu kemarin. Terima kasih telah menonton!